Berikutnya di tengah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, masyarakat nelayan di Cilincing, Jakarta Utara menguluh kesulitan menjalani hidup mereka sehari-hari. Tak jarang para nelayan harus membeli solar dengan harga yang lebih mahal dari yang telah ditentukan agar bisa melaut. Kehidupan nelayan di kampung nelayan Cilincing, Jakarta Utara terasa semakin berat, usai terjadi kenaikan harga BBM. Tak jarang para nelayan ini terpaksa membeli solar sebagai bahan bakal perahu mereka dengan harga yang lebih tinggi, mencapai Rp8.000 per liter dengan kebutuhan rata-rata 10 hingga 30 liter per hari untuk bekal melaut. Bahkan sebelum kenaikan harga BBM terjadi, para nelayan di sini sudah membeli solar dengan harga Rp6.500 hingga Rp7.000 per liternya. Hal ini karena para nelayan terpaksa membeli solar ke pengecar lantaran stasiun pengisian nelayan di lokasi ini, tidak menyediakan petugas yang bisa melayani setiap hari. Geluhan Danu Waluya, Ketua Komitas Nelayan juga berlanjut ke penyaluran bantuan dari pemerintah yang tidak merata. Menurutnya jika dibandingkan dengan BLT yang menurutnya bersifat sementara, Danu berharap pemerintah memberikan bantuan jangka panjang. Terasa, sangat-sangat terasa. Cuma memang kalau dikatakan harus menjerit, menjeritnya kemana? Harus teriak-teriak kemana? Dan siapa yang akan menjerit? Orang kenaikan yang Rp500 per kajak per liter yang selama ini yang dari Rp6.500 naik Rp7.000, saya kerasa, aduh sekarang kok para naik lagi? Menurut Danu, penghasilan paling bagus dari nelayan di sini hanya mencapai Rp3.000.000 per bulan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka tak jarang harus mengutang atau menggadai barang-barang di rumah mereka. Kesulitan hidup para nelayan ini akan diperparah dengan datangnya angin musim barat, yang biasa terjadi mulai bulan November hingga Februari. Saat ini ada sekitar 770 nelayan aktif yang khawatir mereka tidak bisa melaut karena ancaman gelombang tinggi saat terjadi angin musim barat. Dari Jakarta, Vendra Korniawan, IG Action.